Baik assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Jumpa lagi dengan saya admin di channel trading saham Channel membahas tentang saham yang ada di Indonesia Untuk topik kali ini kita akan membahas mulai dari tema ini ya Bahwa Adaro lanjutkan buyback ya Saham Adaro masih murah Bawa tenang aja ya Inilah bandar saham yang memilih bertahan dan menambah Saham Adaro ya Dan gini strategi cuan di saham Adaro besok Topik kali ini kita akan membahas mengenai tema ini ya Tema ini kami dapatkan dari informasi ini ya dari bisnis.com Bahwa mereka yang memilih bertahan dan menambah saham Adaro Di sini sederet investor kakap terpantau masih bertahan Dan justru menambah kepemilikan di saham emitan batubara Kakap Adaro Energi Indonesia Sepanjang tahun 2023 ini tidak menyurut minat sederet investor kakap pemegang saham perserawan Ya ini apa sih maksudnya bandar dan juga investor kakap ya di sini ya Kami sebut adalah seorang bandar ya Karena satu sisi bahwa saham Adaro ini kalau kita lihat ya teman-teman ya Dari stok presnya Secara finansial saham Adaro ini cukup baik ya Terbukti bahwa saham Adaro ini Ini masuk di indeks LK45 Jakarta Islam ini juga masuk dan EC juga masuk ya Ini yang menjadi pertimbangan para gagap atau para bandar atau investor kakap ini Memborong di saham Adaro ketika koreksi Dan pada sesi siang ini di saat video ini direkam ya Ini saham Adaro ini sudah menunjukkan tren positif ya 0,86% dari sektor batubara Ya seperti itu ya teman-teman ya dari saham Adaro ini Sebelum kita menjelaskan lebih dalam lagi ya Perlu kalian ketahui disclaimer on ya teman-teman Kami tidak menyarankan kalian untuk menjual atau membeli di suatu saham manapun Kemudian menjual atau membeli ada di tangan kalian masing-masing Jadi disclaimer on Bagi kalian yang ingin direview silahkan terus komentar kalian di bawah Dan kami akan segera mereviewnya Kami akan berusaha untuk update setiap hari Untuk membantu trading kalian sehingga bisa jual konsisten Kita akan lanjut membahas dari saham Adaro ini ya Kenapa kok bandar atau investor kakap ini Terus memborong dari saham Adaro ya Ini yang Yang terutama tadi dia masuk di LK45 ya Dan yang kedua secara laporan keuangannya di saham Adaro ini dia Berhasil menunjukkan kinerja positif ya Terbukti di tahun 2020 Dia berhasil menaikkan penjualan sekitar 12 juta ya Angka ini sudah diseranakan oleh sistem aplikasi ini ya Di tahun 2021 dia agak penurunan 10 juta Dan di tahun 2022 dia naik 17 juta Dan di tahun 2023 naik 27 juta ya Ini dari sektor saham Adaro ini Ini kasusnya kayak PTB ini Yang di naik PTBA Dan ternyata emang betul Dari net income-nya ternyata Di 2 tahun kemarin ya Saham Adaro ini cukup signifikan ya Kenaikannya yang dulu IPS-nya cuma 179 Naik di 215 ya Ini masih aman yang menjadi pertimbangan Dari saham Adaro ini Total asetnya ada berapa ini ya Cukup naikannya cukup signifikan Liabilitasnya cukup signifikan Dan total equity-nya cukup signifikan Dan price equity-nya masih oke 3,4 ya Dan PV-nya 0,9 Dan debt equity-nya 0,4 Dan return asetnya 18,6 Ya Dan return equity-nya 28,2 ya Teman-teman ya Dari saham Adaro ini 3,4 Ya seribu Oke masih masuk Ya Ini yang menjadi pertimbangan investor KKP ini masuk Kita cek ya Bagaimana dari asiknya dari saham Adaro ini Ya fantastis bukan Ketika saham Adaro ini banyak retail yang nyangkut di atas Ini dimanfaatkan oleh investor KKP ini untuk mengakumulasi Terus memborong-borong-borong-borong-borong terus ya Karena disini untuk saham Adaro itu dijadikan Untuk investasi jangka panjang Bukan untuk jangka pendek Untuk trading atau scalping Jangan sentuh yang namanya saham seperti ini ya teman-teman ya Karena saham ini sangat liquid Dan volumenya cukup tinggi Dan untuk tingkat volatilitas itu cukup kecil Ya disini terbukti nilai transaksinya kecil ya Sekitar 5 ribuan transaksi Ya Ini beda dengan saham-saham yang second liner Ya atau saham seperti goto dan lain sebagainya Ini enggak ya dia memang jalannya kak siput Namun dia mempertumbuhkan kinerjanya positif Dan terbukti 3 hari berturut-turut saham Adaro itu naik Kak lalu bagaimana mengenai yang nyangkut di atas Tidak masalah silahkan kalian bisa diborong ya Pasti kejemput kok di harga 2.500 Ada subscriber kami yang nyangkut di harga 2.500 Tidak masalah borong saja Ya kalau dana kalian masih oke Ya dan di akhir sesi nanti kita akan Berikan strategi cuan di saham Adaro ya Seperti itu Ketika kalian itu nyangkut di atas Kalian masih akan dapatkan mengenai dari Dividend ya teman-teman ya Dividend cukup gede ya Melihat dari laporan keuangan ini Ya di kinerja di tahun 2021 ini Kenaikannya ada 179 ya Ini cukup fantastis ya kenaikannya ya Jadi sektor batu bara semua good ya Silahkan kejar dividendnya ya Daru ini juga mau mengikuti dari PTBA PTBA ini rame PDBA itu pas waktu ini teman-teman Ya di harga 2.800 sampai di harga 2.900 Banyak subscriber bertatangan pada kami ya Minta direview bagaimana perkembangan dari saham PTBA dan lain sebagainya Um ya Sasarkan untuk beli Dan ternyata ada subscriber kami yang Ikut beli juga ya Di harga 2.900 dia masih hold ya teman-teman ya Karena saya target kan 340 ya 3.400 pasti kejemput kok Terut dia Enggak bang saya ke 3.600 ya Insya Allah masih kejemput ya Apalagi melihat dari laporan keuannya masih oke Dan akhirnya tembus ke harga 4.000an Ya ini hati-hati ya teman-teman ada yang memanfaatkan taking profit Ya seperti itu Ya hati-hati juga ya Ini makanya tadi itu saham Adaru ini berhasil naik sampai ke 4.000an lebih 4.063 ya ini dari PTBA Nah kalau Adaru bagaimana Ya Adaru ini masih di bawah ini dulu ya Belum terlalu rame ya Namun untuk karakternya ya Kemarin saham Adaru ini memang di bawah turun cukup signifikan ya Namun dia langsung diangkat ya Yang nyangkut di harga 2.500 dan lain sebagainya Ini enggak masalah Kalau kalian punya dana lagi Akumulasi saja dulu ya Karena untuk targetnya itu Saham Adaru itu ada di harga 3.000 Ya seperti itu Ya akumulasi saja enggak masalah ya Walaupun loss no problem ya Kalau ingin trading Dana yang itu jadikan untuk investasi Nanti kalian bungut kembali Ya seperti itu Kalau mau trading Sisikan dana untuk latih psikologi sekalian Nah belajar dari 100.000 enggak masalah ya Satu lot satu lot bermain di saham-saham second liner Seperti ini ya teman-teman Dari saham Sagi ya Sagi enggak kerekomendat Menurut saya H.J.J. Warren boleh Elite laju PMKG yang ini teman-teman Duh dan lain sebagainya Duh juga enggak recommended I.R.S.X nih Ya Bisa masuk di area-area situ Namun untuk di saham-saham seperti ini Ini jadikan untuk investasi jangka panjang Kalau kalian pengen lepas ya Akumulasi lagi Akumulasi lagi Ya di hold Tunggu Dia nanti diketerbangkan lagi Kayak kasusnya Saham PTBA ini ya Dia itu arahnya jangka panjangnya Saham Adaro ini ada di harga 3.171 Min bagaimana untuk strateginya Ya untuk di saham Adaro ini Kita akan kasih strategi ya di saham Adaro Kalau kalian itu nyangkut ya di area atas ya Misalkan harganya di masih di akumulasi Punya di harga 3.000 baru 2.500 bank Ya bagaimana agar bisa turun kembali Ya jadi asumsinya kayak gini teman-teman ya Sebelum saya nyemplung pengen investasi untuk jangka panjang Di saham ya Saya harus pastikan saya mau investasi Ya seperti itu Bagaimana cara belinya Saya beli saja Misalnya kayak gini Satu lot disini ya Asumsikan satu lot saja Kalau kalian dananya lebih Kalian bisa 1.000 lot 10.000 lot tidak masalah Yang penting kalian tahu polanya Ya Jadi 1 banding 3 dulu ya Disini di harga 2.500 Ketika dia nyentuh pas waktu itu Saya beli Ya ini kayaknya ada pantulan nih bang Di harga 2.500 Saya beli 1 lot Ya apalagi apabila dia turun Saya beli lagi Ya Tunggu Di harga 2016 Ya 3 lot Maka Dana yang akan Teraverate itu ada di area 2.164an Di arah situ Dan ini pasti akan kecebut Bang Kayak gitu Namun Begitu saya sudah Mengerti bahwa Saya itu harus untuk investasi Untuk jangka panjang Saya sebelum saya jual Ya Kayak gitu caranya Jadi Dikalipatkan Seperti itu Lebih dalam lagi Namun yang dan yang minim Tidak masalah Kalian beli saja Kalau kita lihat tadi Dari laporan kuahnya masih oke Beli saja Tidak masalah Ketika kalian loss Tidak masalah Ya Loss tinggi Tidak masalah Kalian masih dapatkan Nanti dividend Ya Seperti itu Borong saja Seperti itu Nanti juga akan keluar sendiri Cuman kalau pengen trading Dana yang lain Kalian bisa bikin akun Satu lagi Tidak masalah ya Bikin akun lagi Entah beda sekuritas Dan lain sebagainya Nanti disitu Kalian bermain Di dana kecil dulu Ya Cari karakter saham Yang Kalian ngerti Bandannya bagaimana Setiap gerakan Ayunya bagaimana Kalian bermain disitu Biasanya psikologis terbentuk itu Selama 3 bulan Ya Bermainlah Satu lot Satu lot Tidak masalah Ya Setelah itu Kamu sudah Mengerti karakter dari saham Trading saja di pasar itu Ya Yang saya praktekan Seperti itu Teman-teman ya Makanya Saya ini Punya 20 akun Ya 20 akun Yang untuk invest juga ada Untuk trading juga ada Untuk swing juga ada Ya Karena kami sudah Tes Sejak tahun 2019 Ya Betulan dulu pas waktu S1 Kami sudah berhasil Cuan dan Alhamdulillah sudah bisa Untuk beli rumah Ya Alat kantor Dan bikin kantor sendiri Dan saya resign dari Dosen Ya Dosen Saya resign Saya lebih baik Mengajarkan ilmu Di dunia ini ya Karena jangkauannya itu Lebih Ya apabila saya jadi dosen Yang Yang ilmu yang saya dapatkan Ya Nanti cuman Bermanfaat Cuman 40 orang Atau hanya beberapa Kelas saja Terbatas ya Dan mungkin bisa lupa Namun Kalau Apabila saya mengajarkan Di sini ya Teman-teman ya Jadi Nanti Seseorang yang belum tahu Itu bisa Melihat video Condensa ini Ya Seperti itu ya Teman-teman ya Mungkin itu saja Yang bisa kami sampaikan Mengenai dari Sam Andaru ini Terima kasih Bagi Rekan-rekan Yang sudah Menyarankan kami Untuk bikin grup Dan Akhirnya Kalian bisa Cuan konsisten ya Ikut gabung grup Di Youtube kami Ya Dan bagi kalian yang belum gabung Silah gabung saja Bersama tim kami Dan manfaat yang akan kalian dapatkan Adalah rekomendasi Saham yang pasti Cuan untuk besok Ya Caranya gabung Di grup Youtube kami ini ya Di sebelah Subcribe itu Ada susan gabung Dan manfaat yang kalian dapatkan Adalah rekomendasi Saham yang tiap hari Pasti Cuan Adalah 1-8 Mitten Ya Tentu target profit kami 1-3% Tentu stop lossnya 1-3% Ya Seperti itu Pilih level yang tertinggi Ya Di Wajib besok Pasir Cuan Nanti akan mendapatkan Keuntungan yang lebih tinggi Pula Ya Cuman Kalau misalnya kalian pengen Coba Silahkan level terendah Tidak masalah Saskan dulu Ya Karakternya Seperti itu Nanti kalian bisa Lepas sendiri Ya Tidak usah ikut kami Kalian belajar Ya Tonton video-video saja Trig-trignya Seperti itu Ya Agar Kalian itu bisa Bertahan di dunia Pasar muda Ya Seperti itu Saya Ruman Ebi Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Terima kasih telah menonton!